Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sebangsa senarik masih di pasar hewan pon ambarawa Semarang bisa dilihat kondisi bakalan-bakalan super ada di pasar hewan pon ambarawa Semarang ini disini biasanya adalah Pak Mas Didik tadi pagi saya lihat beliau tapi pada kesempatan kali ini enggak ada yang sebelah sini adalah perdetan-perdetan milik Bapak Asrofi dari gerabak Kabupaten Magilang bawa berapa ikor mas 15 ekor mantap untuk harganya sendiri misalkan dari pojok sana itu berapa 12750 kemudian yang sebelah sini 12800 kemudian yang ini 12500 yang sebelah sini 12800000 yang ini mas yang lagi dipegangin 12900000 seperti ini teman-teman umurnya sendiri sekitar tiga sampai lima bulanan wah ini yang warnanya cerah-cerah ini berapa nih yang mana warna cerah-cerah ini tiga belas empat ini rata-rata tiga belasan juta atau ada yang empat belasan juta tiga belas lebih kalau yang sebelah sana itu udah berapa empat belasan juta ada nomor HPnya mas enggak hafal nanti saya akan carikan aja teman-teman di video saya yang kemarin kalau teman-teman ada yang berminat bisa tulis di kolom komentar nanti saya kasih atau nanti saya bales dengan nomor telepon dari putra bapak asrofi tadi yang sudah dibanderol dengan harga 14 lebih mungkin punya beliau sampai sebelah sini 1 2 3 4 5 6 7 8 1 17 ekor ada yang seperti ini bisa dilihat bagian kaki juga bagus teman-teman pantat lebar di sebelah sini juga ini agak kurang ini kualitasnya di sebelah sini agak kurusan pantat juga panjang atau lanci tapi kadang ada juga sapi dengan kualitas seperti ini justru malah yang menjanjikan atau menguntungkan kalau masalah untung tidak untungkan itu sudah rezeki saya akan perlihatkan dari bagian kepala terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bisa dilihat bagian kepalanya teman-teman dari sebelah sini kemudian campi sebelah sana kaki-kakinya juga salah satu keuntungan dari atau dipasar hewan pun dipasar hewan itu ketika kita bikin video sudah ada back soundnya ini adalah suara pedetan-pedetan seperti yang tadi teman-teman bisa dilihat juga bagian punggungnya Untuk di depannya ini adalah Pedetan-pedetan milik Mas Udin Ada 4 ekor Saat ini untuk kualitasnya sendiri Tidak terlalu bagus pada saat ini Kalau biasanya juga membawa Yang bagus saat ini Dapatnya yang seperti ini Maka dibawalah yang seperti ini Assalamualaikum Berapa ekor Mas? 4 ekor Untuk harganya sendiri berapa ini? Misalkan dari pojok sini Yang paling besar ini 15.5 15.5 Yang ini? 14 14 13 Itu 11 11 lebih Ini nomor WA-nya berapa? 0857 0857 2519 2519 7206 7206 7206 Yang belakangnya teman-teman Yang ini dibantrol dengan harga 11 lebih Dan yang ini tadi berapa? Kondisinya sendiri masih standar Saya lihat bagian kuku dan kakinya Yang sebelah sini akan kotong Y увид Yang menjalankan Yang Kakinya Harga 15 Yang 15 Kita gimana menurut teman-teman kalau termasuk murah pemahal silahkan tulis di kolom komentar dan beginilah kondisi dari sapi-sapi siap potong yang ada di pasar ini sudah bakalan juga dengan kualitas yang cukup bagus di kesempatan kali ini saya sudah berada di lapak milik Mas Ego teman-teman masih yang sebelah sana ini bisa dilihat kondisi bakalan-bakalan milik beliau dengan jenis ada sapi pekon kemudian juga sapi limosin ada sapi simental kalau teman-teman kebetulan datang ke Pasar Iwan Pond Ambarawa Semarang bisa datang di bagian ini nomor 1 2 3 4 nomor empat payungannya nomor empat adalah lapak milik Mas Eko dari Semarang wah ini di sebelah sini ada kambing dibas atau wadus gembel oke teman-teman demikian tadi sedikit video update harga bakalan milik Bapak Asrofi dan Mas Udin dan jika ini kondisi bakalan-bakalan milik Mas Udin Mas Eko ini yang ada di depan saya ini masih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe channel VAK video agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi tentang update harga dan review pedetan-pedetan di berbagai pasar dan jika teman-teman ada masukan tentang video saya sebaiknya bagaimana silahkan tulis di kolom komentar saya akan sangat berterima kasih jika teman-teman ada masukan itu berarti teman-teman peduli kepada saya untuk di penjual-penjual di Pasar Iwan Pond Ambarawa Semarang ini sendiri sudah memiliki lapak tersendiri teman-teman misalkan saja yang sebelah situ juga ada pemiliknya yang sebelah sini juga ada pemiliknya dan biasanya tiap pasaran juga tidak berpindah-pindah cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih